Babak akhir kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir N. Yosua Huta Barat sudah di depan mata. Tinggal menghitung hari, terdakwa mantan Kadif Propampolri Ferdi Sambo dan kawan-kawan akan menghadapi fonis dari Majelis Hakim. Berikut jadwal lengkap sidangnya. Seperti diketahui, pada Selasa, 17 Januari lalu, Jaksa membacakan tuntutan terhadap Ferdi Sambo. Jaksa menuntut Ferdi Sambo dihukum penjara seumur hidup karena diakini bersama-sama dengan terdakwa lain melakukan pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua dan merusak barang bukti elektronik terkait pembunuhan Yosua. Menuntut supaya Majelis Hakim Penjaksel yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan menyatakan terdakwa Ferdi Sambo terbukti bersalah melakukan dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, kata Jaksa saat membacakan tuntutan di PN Jaksal. Menjatuhkan pidana terhadap Ferdi Sambo dengan pidana penjara seumur hidup, imbuhnya. Sambo diakini Jaksa melanggar pasal 340 KUHP Yumto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP Sambo juga diakini melanggar pasal 49 Yumto pasal 33 Undang-Undang No 19 tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik Yumto pasal 55 ayat 1 pertama KUHP. Jaksa menilai tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar atas perbuatan yang dilakukan Sambo. Jaksa menyatakan Sambo harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Penjara seumur hidup artinya seorang terpidana berada di dalam penjara sampai meninggal dunia. Dalam dakwaan Jaksa, Sambo melakukan pembunuhan berencana itu bersama-sama dengan istri Sambo, Putri Chandrawadhi, kemudian sopir keluarga Ferdi Sambo, Kuat Maruf. Tak hanya itu, Jaksa juga menyebut mantan ajudan Sambo yakni Beripka Riki Risal dan Barada Richard Eliezer Pudihang Lumiu juga turut terlibat dalam pembunuhan berencana tersebut. Tuntutan terhadap empat terdakwa itu juga telah dibacakan Jaksa. Putri, Riki dan Kuat dituntut 8 tahun penjara. Sedangkan Eliezer dituntut 12 tahun penjara. Sementara itu, kasus perusahaan CCTV terkait pembunuhan Brigadir Yosua Huta Barat juga memasuki babak akhir. Keenam terdakwa yang terdiri dari mantan anggota Polri dan polisi aktif kini juga tinggal menunggu fonis dari majelis hakim. Keenam terdakwa itu yakni mantan Karopaminal Propampolri Hendra Kurniawan, mantan Kaden Aropaminal Agus Nurpatria, mantan Wakaden B Biropaminal Div Propampolri AKBP Arif Rahman Arifin. Kemudian, mantan Kasubnit Isubdit 3 di tipi Dumbare Skrin Polri AKP Irfan Widianto, mantan Korspri Kadif Propampolri Cak Putranto dan mantan Kasubak Riksa Bagak Etika Birowat Prof Baikuni Wibowo. Hendra dan Agus dituntut 3 tahun penjara dan denda 20 juta rupiah. Kemudian AKBP Arif dan AKP Irfan dituntut 1 tahun penjara. Sementara itu, Cak dan Baikuni dituntut 2 tahun penjara dan denda 10 juta rupiah. Lalu kapan jadwal fonis untuk Ferdi Sambo dan kawan-kawan itu? Berikut jadwal lengkap sidang fonis Ferdi Sambo dan kawan-kawan di PN Jakarta Selatan. Senin, 13 Februari 2023 Sidang fonis Ferdi Sambo dan Putri Chandrawathi Selasa, 14 Februari 2023 Sidang fonis Kuat Maruf dan Riki Rizal Rabu, 15 Februari 2023 Sidang fonis Barada Richard Eliezer Pudi Hanglumiu Kamis, 23 Februari 2023 Sidang fonis Arif Rahman Arifin, Agus Nurpatria dan Hendra Kurniawan Jumat, 24 Februari 2023 Sidang fonis Irfan Widianto, Cak Putranto dan Baikuni Wibowo